Pendekar Buta, Jilip 29. Traa Anggi. Leung Ki merasa tangannya tergetar dan lebih kagetlah ia pada saat mengenal muka orang itu setelah kini berdekatan. Kiranya orang itu adalah Bunwan, pemuda Kunlun Pai yang pernah ia lihat ketika ia menjadi tawanan di Cincoa Tzu. Ia makin marah ketika sekarang mengenal pula bahwa benda yang dirampas oleh Bunwan dari tangan anak itu ternyata adalah mahkota kuno yang dahulu diperebutkan di Cincoa Tzu. Eh haha, kiranya kau, keparat. Kembalikan mahkota itu. Ia menerjang marah, pedangnya menjadi sinar bergulung-gulung. Naga Il Chi juga memekik dengan penasaran, menggerakkan pedang samurainya mengeroyok laki-laki itu. Orang itu memang Bunwan adanya, putera ketua Kunlun Pai. Ketika dia mengenal laki dia terkejut dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu melompat ke belakang, menggunakan ginkangnya terus melarikan diri. Keparat, jangan lari laki membentak dan mengejar. Naga Il Chi ikut pula mengejar. Pemuda Jepang ini tertinggal jauh karena dalam hal ilmu lari cepat, dia kalah jauh oleh Bunwan maupun Lolki. Hal ini menyulitkan Lolki karena ia tidak ingin meninggalkan Naga Il Chi di tempat asing dan berbahaya itu. Hayo, cepat kita kejar dia Lolki menunggu Naga Il Chi, kemudian setelah temannya itu mendekat, ia menyambar tangannya dan diajaknya membalap untuk mengejar Bunwan. Wah, hebat bukan main larinya. Kau kejarlah dulu, Nona, biar aku mengejar di belakang. Jangan biarkan dia minggat. Akan tetapi Lolki terpaksa memperlambat larinya. Memang dia harus mengejar Bunwan dan merampas kembali mahkota itu yang agaknya sangat penting bagi Kun Hong. Akan tetapi sekali-kali dia tidak mau membiarkan Naga Il Chi tertinggal di tempat ini, salah-salah bisa ditangkap dan didakwa metu-metu oleh para pengawal istana. Karena waktu itu sinar matahari pagi sudah mulai mengusir kegelapan malam, maka biarpun tertinggal jauh, dapat juga Lolki melihat kemana arah larinya Bunwan. Ia terus mengajak Naga Il Chi mengejar dan dengan kagum ia melihat betapa Bunwan secara lekat sudah menerjang para penjaga pintu gerbang. Pemuda Kun Lun Pai yang berilmu pedang lihai sekali itu ternyata berhasil lolos dari pintu gerbang dan kabur keluar kota raja dengan cepat. Pada saat Lolki dan Naga Il Chi mengejar sampai di situ, gadis ini cepat berteriak membentak para penjaga yang agaknya hendak menghalangi mereka berdua. Tolol kalian semua. Tidak tahu jika aku putri Sin Kiem Eng? Aku dan temanku bertugas mengejar bangsat yang kalian lepaskan tadi. Minggir, keparat. Di antara para penjaga ada yang mengenal gadis ini pada saat kemarin berjaga di pintu gerbang di mana Lolki masuk, maka mereka segera memberi jalan Lolki bersama Naga Il Chi mengejar terus. Belum lama mereka mengejar, tampak bayangan berkelebat dari sebelah kanan. Lolki memandang dan kagaklah dia melihat bahwa bayangan itu bukan lain adalah Hoi Kau, nona muka hitam yang pernah dilihatnya di Chin Chow Achu. Wah, agaknya orang-orang Chin Chow Achu sudah menyelundup ke kota raja, pikirnya. Tentu nona itu bersekongkol dengan Bun Wan. Tanpa banyak cakap lagi ia lalu melompat dan menerjang dengan pedangnya. Perempuan berhati palsu bentaknya karena ia lalu teringat akan semua pengalamannya ketika di Chin Chow Achu, di mana wanita ini hampir dijadikan pengantin dengan Kun Hong. Huwi Kau memang sedang mengejar Bun Wan. Seperti telah dituturkan di bagian depan, gadis ini meninggalkan Kun Hong untuk mencari awan yang sudah terlalu lama tak juga kembali. Ketika mencari di belakang pondok, ia tidak dapat menemukan awan karena tidak tahu di mana anak itu menyimpan mahkota kuno. Dia berputar-putar mencari, lalu mendengar suara ribut-ribut dan masih sempat melihat awan di kurung beberapa orang pengawal. Hatinya kebat-kebit penuh kekhawatiran, kemudian terjadilah hal yang amat luar biasa. Seorang kakek entah dari mana datangnya, dengan gerakan ringan seolah-olah bayangan sehingga bukan merupakan manusia lumrah lagi, tahu-tahu telah berada di tengah-tengah tempat itu. Sekali menggerakkan tangan dan kaki, awan telah disambar dan dibawanya pergi seakan-akan melayang. Para pengawal melongo menyaksikan hal ini, kemudian maklum bahwa kakek itu tentulah seorang sakti. Mereka melakukan pengejaran, tapi kakek itu telah lenyap dari pandangan mata. Hui kau mengerahkan kepandainya, berlari cepat mengejar pula. Ia dapat mendahului para pengawal dan dengan cepatnya ia mengejar sampai keluar pintu gerbang. Kakek itu seperti bukan manusia, melarikan diri bukan melalui pintu gerbang, melainkan melayang naik ke atas tembok kota yang luar biasa tinggi itu. Dia sendiri dengan mudah dibiarkan lewat pintu gerbang oleh para penjaga. Akan tetapi sesampainya di luar tembok kota, ia tidak melihat lagi bayangan kakek aneh itu. Selagi dia kebingungan, dia melihat seorang laki-laki berlari tergesa-gesa keluar dari pintu gerbang. Ketika dia mengenal bahwa orang itu adalah bunwan dan gerak-geriknya amat mencurigakan, dia cepat-cepat mengejar, tidak memperhatikan lagi dua orang yang sudah mengejar lebih dahulu. Maka dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tahu-tahu laki memaki dan menerjangnya. Aih, kiranya kau di sini tegurnya seraya mengelap. Kau dan manusia si bun itu bersekongkol, ya? Awas, hari ini aku tak akan ampunkan kalian berdua seru laki mendongkol. Memang telah menjadi kebiasaannya untuk bersikap menang-menangan sendiri sehingga ucapannya pun jumawah sekali, padahal ia tahu bahwa baik bunwan maupun huikau ini memiliki kepandayan yang melebihi dirinya. Hei, kau jangan sembarangan menuduh seru huikau mendongkol. Siapa yang sudi bersekongkol dengan dia itu? Aku pun hendak mengejarnya, karena dia kelihatan sangat mencurigakan. Sambil berkata demikian, tanpa mempedulikan laki-laki, huikau cepat mengejar bunwan. Laki dan nage-ichi juga mengejar. Dalam ilmu lari cepat, ternyata bunwan masih kalah setingkat oleh huikau. Memang ibu angkat nona ini, Cinto Aniyo, terkenal lihat ilmu lari cepatnya yang disebut Chou Xianghui, terbang di atas rumput, dan ilmu lari cepat yang luar biasa ini juga sudah diturunkan kepada huikau. Maka sesudah lewat 10 li jauhnya, huikau sudah dapat menyusul bunwan. Sambil mencabut pedangnya huikau berseru keras. Berhenti dulu nona ini sudah melihat betapa tangan kiri bunwan memegang mahkota kuno itu. Kembalikan mahkota itu kepadaku. Bunwan memandang heran dan penasaran. Nona huikau, ketahuilah, aku merampas mahkota ini untuk ibumu. Tidak peduli, kau harus serahkan kepadaku dan pergilah dengan aman. Tapi, bagaimanakah kau ini? Mahkota ini hendakku serahkan ke Cinto Aniyo. Berikan kepadaku. Nona, apakah kau sekarang membalik dan memusuhi ibumu sendiri? Tak usah banyak cakap, kembalikan kepadaku. Bangkit kemarahan bunwan. Kesempatan ketika berhenti lari ini dia pergunakan untuk memasukkan mahkota kuno yang tidak besar itu ke dalam saku bajunya. Kemudian dia menggerakkan pedang yang sejak tadi sudah berada di tangan kanan. Hei em, banyak sekali aku mengalah kepadamu. Sekarang terpaksa aku tidak dapat menyerahkan mahkota itu kepadamu. Apa yang hendak kau lakukan terhadapku? Pedangku akan memaksa muhwi kau membentak dan pedangnya langsung bergerak melakukan penyerangan kilat. Bunwan cepat menangkis dan pemuda ini maklum akan kepandayan Nona yang ternyata lebih lihai daripada hui siang ini. Maka dia pun mengerahkan tenaga dan mainkan ilmu pedangkun lunkyam sut yang kuat. Dia maklum bahwa dirinya sedang menjadi kejaran para pengawal kerajaan. Maka dia tidak mau membuang banyak waktu lagi. Semua jurus yang dimainkannya adalah jurus pilihan dari kun lunkyam sut sehingga lihainya bukan kepalang. Dia mengira bahwa dalam beberapa jurus saja, paling banyak dalam sepuluh atau belasan jurus, dia akan sudah mampu menundukan lawannya ini. Akan tetapi alangkah heran, kaget dan penasarannya ketika dia menghadapi ilmu pedang yang aneh dan kuat. Bukan main, ilmu pedang yang jauh berbeda dengan ilmu pedang yang dia kenal dimiliki oleh hui siang dan cinto anio. Hebat ilmu pedang gedis muka hitam ini, malah agaknya tidak kalah oleh kepandayan cinto anio sendiri. Kau benar-benar tidak tahu orang mengalah bentak bunuan. Pedangnya sekarang melakukan serangan kilat yang mematikan, karena dia tidak mau memberi hati lagi, apalagi setelah melihat betapa dari jauh datang berlarian dua orang yang tadi di kota raja sudah mengeroyoknya, yaitu nona lincah galak yang dahulu pernah dia lihat di cinto atu bersama kun hong, dan seorang pemuda yang dia tidak kenal, akan tetapi yang mempunyai pedang panjang aneh serta ilmu pedang yang ganjil pula. Menghadapi kedua orang yang pernah mengeroyoknya tadi itu, dia tidak merasa gentar, akan tetapi ilmu pedang milik hui kau ini benar-benar membuat dia pusing. Hendak lari, selain malu, juga akan percuma saja sebab tadi sudah ternyata olehnya betapa hebatnya ilmu lari cepat nona ini, sama dengan hui siang hebatnya. Dengan seluruh kepandayanya bunuan menyerang hui kau. Terasalah oleh nona ini betapa kuat ilmu pedang pemuda kun lunpai itu. Ia mulai terdersak, karena sungguhpun ilmu pedang rahasia yang dia pelajari itu adalah ilmu pedang yang aneh dan luar biasa, namun selama ini ia hanya berlatih seorang diri saja, tidak pernah ia pergunakan untuk bertempur sehingga sekarang kurang berhasil. Tetapi betapapun juga, daya pertahanan ilmu pedang ini jauh lebih kuat daripada ilmu pedang yang dia pelajari dari cinto anil. Sungguhpun sekarang ia mulai terdesak dan jarang dapat membalas serangan lawan, namun untuk mengalahkan ilmu pedangnya ini, kiranya membutuhkan waktu yang tidak pendek. Sementara itu, Leonki dan Nageichi yang mengejar cepat, sekarang telah tiba di tempat pertempuran. Melihat betapa hui kau benar-benar bertempur melawan bunuan, Leonki dapat cepat mengambil pihak. Ia memberi tanda kepada Nageichi dan menyerbulah mereka berdua, langsung mengeroyok bunuan. Tentu saja pemuda Kunlun Pai itu menjadi repot bukan main, apalagi ilmu pedang Lolki terhitung ilmu pedang yang tinggi juga, gayanya indah membingungkan karena ilmu pedang ini adalah ilmu pedang Sianli Kiam Sud. Hanya saja nona ini belum matang betul kepandayanya, karena memang dia anak manja yang seringkali malas-malasan untuk berlatih. Juga ilmu pedang pemuda tampan gagah yang sangat aneh itu membingungkan dirinya, karena ilmu pedang pemuda itu mempunyai daya serang yang berbahaya dan luar biasa kuatnya. Walaupun jarang sekali menyerang karena gayanya banyak diam menanti saat dan kesempatan, akan tetapi sekali menyerang amat mengagetkan dan membahayakan. Setiap ada kesempatan, pedang panjang itu lalu berkelebat seperti halilintar menyambar dan jika sekali terkena sabetannya, tentu tubuh akan putus menjadi dua potong. Apalagi pekeknya yang sangat nyaring serta mengandung tenaga dalam, benar-benar menambah ampuhnya serangan itu. Bunwan mulai gelisah dan akhirnya dia dikurung rapat, menangkis kanan-kiri, mengelap ke sana kemari tanpa sanggup balas menyerang. Akhirnya dia berkata dengan suara keras, Kalian bertiga ini apakah telah menjadi anjing-anjing istana pula? Nonahwi kau, apakah kau selain memusuhi ibu sendiri juga menghambakan diri kepada kasar? Marah sekali lolki karena dia dibawa-bawa dalam tuduhan ini. Tutup mulutmu yang rusak. Siapa menjadi anjing istana? Kembalikan mahkota itu kepadaku. Benda itu dahulu milikku sebelum dirampas di Chin Chow Ache. Hem, manusia-manusia goblok yang hanya mengejar harta benda sambil menangkis pedang lonki, bunwan kembali berteriak. Kalau kalian menghendaki mahkota ini, aku pun tidak membutuhkannya. Akan tetapi tunggulah aku mencari sesuatu di dalamnya, setelah benda tersembunyi itu kuambil, biarlah mahkota ini ku berikan kepadamu. Bagaimana? Memang yang dia perebutkan adalah surat rahasia, bukan mahkotanya. Maka setelah dia terdesak hebat, bunwan mencari akal dengan jalan damai. Kalau surat itu sudah dapat dia temukan, untuk apakah baginya mahkota emas ini? Leonki dan Nageichi tidak tahu menahu mengenai surat rahasia, maka mendengar ini mereka meragu dan mengendurkan penyerangan. Leonki masih ingat betapa di Chin Chow Atu, pemuda Kun Lun Pai ini telah menolong Kun Hang dan minta kepada orang-orang Chin Chow Atu untuk membebaskan Kun Hang. Oleh karena itu, ia pun tak pernah berniat membunuhnya dan kalau tidak terpaksa karena memperebutkan mahkota emas, ia pun tidak akan memusuhi pemuda ini. Akan tetapi tidak demikian dengan Hoi Kau. Mendengar romongan bunwan itu, ia pun terkejut sekali. Ia mempertahankan mahkota kuno itu demi kepentingan Kun Hang dan ia telah mendengar dari Kun Hang bahwa pendekar buta itu sama sekali tidak menginginkan mahkota, melainkan surat rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Apapun juga jadinya, ia harus membantu Kun Hang, dan surat itu harus dapat ia berikan kepada Kun Hang, kalau bisa tentu saja berikut mahkotanya. Tak usah banyak cakap, berikan mahkota itu kepadaku atau, mampuslah pedangnya menyambar hebat sehingga terpaksa dengan gugup dan cepat bunwan lalu menangkis sekuatnya. Teranggit. Bunga api berpijar menyilaukan macu ketika kedua batang pedang itu bertemu dengan kerasnya. Alangkah kagetnya hati bunwan ketika tiba-tiba pedang di tangan Hong Ikaw itu begitu bertemu, terus saja menyelinap dari samping dan langsung mengirim macokan ke arah pundaknya. Dia segera menjatuhkan diri ke kiri dan bergulingan, maksudnya hendak menggunakan kel ini untuk menjauhkan diri, dan mencari kesempatan untuk meloncat dan melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba menyambar angin di susul bersiutnya sambaran pedang bersinar merah. Dia lebih kaget lagi, cepat melompat bangun sambil menggerakkan pedang menangkis. Itulah pedang samurai merah dari nageichi yang sudah menerjangnya, di susul pedang lulki. Dalam sekejap mati saja bunwan sudah dikurung dan dikeroyok tiga lagi. Baiklah, aku akan mengadu nyawa teriak bunwan dan dia menjadi nekat, membalas serangan tiga orang pengeroyoknya dengan jurus-jurus terlihai. Akan tetapi kenekatannya tiada guna, malah membahayakan karena memang tiga orang pengeroyoknya itu berada di pihak yang jauh lebih kuat. Lewat belasan jurus, pedang huikau berhasil melukai pundaknya yang sebelah kanan. Pada saat itu, pedang samurai merah di tangan nageichi menyambar ganas ke arah leharnya. Bunwan tidak sempat lagi mengelak. Pundaknya terasa sakit dan menghadapi samurai merah yang berkelebat itu, dia menangkis dan pedangnya terlepas dari tangan. Tenaga nageichi amat besar dan pada saat itu, pundak kanan bunwan sudah terluka sehingga tenaga tangan kanannya berkurang dan ketika menangkis, tanpa dapat dia pertahankan lagi pedangnya terlepas dari tangan. Secepat kilat huikau menyambar dengan pedangnya. Terdengar kain robek dan di lain saat mahkota itu sudah berada di tangan si nona muka hitam dan baju bunwan sudah terobek ujung pedang. Leonki dan nageichi berbareng mengirim tusukan. Bunwan maklum bahwa tak mungkin dia dapat menghindarkan dua tusukan ini, maka dia meramkan mat menanti maut. Traangga. Traangga. Leonki dan nageichi cepat menarik pedang masing-masing dan merasa tangan mereka tergetar. Kiranya huikau yang menangkis senjata mereka tadi. Jangan bunuh dia kata huikau, suaranya gemetar. Dia calon suami hui siang. Leonki memandang tajam pada huikau, dapat mengerti perasaan nona ini dan tidak terus menyerang. Huikau melihat bunwan menundukan kepala akan tetapi sepasang mata pemuda itu melirik dengan penuh kekecewaan. Dia lalu berkata perlahan, pergilah. Bunwan membanting kakinya. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Akan tetapi karena dia tidak berdaya lagi, dia memungut pedangnya lalu pergi dari tempat itu dengan cepat. Berikan benda itu kepada kulonki berkata, kini menghadapi huikau dengan sikap mengancam. Nageichi juga sudah berdiri di sampingnya, siap untuk membantu nona kekasih hatinya ini menghadapi siapapun juga. Hatinya mulai merasa kagum. Dalam waktu singkat dia telah menyaksikan banyak orang yang memiliki kepandayan hebat. Pemuda yang dikeroyok tadi juga sangat mengagumkan hatinya. Luar biasa sekali ilmu pedangnya. Lalu nona muka hitam ini, bukan main. Apalagi si pendekar buta tadi yang dikeroyok oleh banyak orang pandai. Mulai dia merasa girang, timbul harapannya untuk mendapatkan guru sakti seperti yang dicita-citakannya. Melihat sikap lonki, huikau tersenyum. Ia maklum bahwa lonki ini adalah sahabat baik kunhong, maka tentu saja ia tidak mau memusuhinya. Dengan halus ia berkata, Adik lonki, ketahui lah, aku memperebutkan mahkota ini untuk kuserahkan kepada kunhong, mendadak mukanya yang menghitam itu menjadi gelap karena dia merasa jengah menyebutkan nama ini di depan lonki yang dahulu menyaksikan peristiwa pengantin gagal di Chinchouatu. Kau bohong. Kulihat tadi kunhong dikeroyok dan hampir celaka oleh banyak orang pandai, kau tidak membantunya malah ikut memperebutkan mahkota. Kaget sekali hati hongi kau mendengar ini. Betulkah itu? Siapa yang mengeroyoknya? Kulihat ada seorang hwasyokoson, seorang laki-laki hitam, seorang pemuda berpedang dan, dan, lonki lantas tergagap karena berat rasa lidahnya untuk menyebut nama ayahnya. Dan ayahmu juga hui kau menegas dengan muka berubah pucat dan hati berdebar penuh kecemasan. Selaka kalau kun hang sudah dilihat musuh dan dikeroyok. Pantas saja awan juga diganggu, kiranya para jagoan istana sudah datang. Ia tahu bahwa pasti ayah lonki, sin kiameng tan bengkui juga ikut pula mengeroyok. Biarpun lonki diam saja namun sinar mat juga diselincah itu nampak gugup dan malu. Adik lonki, kau berpihak kepada siapakah? Kun hang atau ayahmu mendadak hui kau bertanya dengan sungguh-sungguh. Bingunglah lonki saat ditanya begini oleh hui kau, ahaha, aku tak bisa memilih, akhirnya dia menjawab juga. Kalau tadi aku tidak melihat tayah di sana, pasti temanku ini aku ajak membantu kun hang. Hui kau segera mengambil keputusan cepat. Bagus, adikku, katanya sambil memegang tangan lonki yang menjadi kaget melihat perubahan sikap ini. Kau terimalah mahkota ini dan kau wakililah kun hang. Kau tentu mau membantunya, bukan? Melihat lonki mengangguk tanpa menjawab, Hui kau cepat menyambung, Tidak ada banyak waktu lagi. Mahkota ini mengandung sebuah surat rahasia yang menjadi rebutan. Kau wakili kun hang, Bawa mahkota ini ke utara dan berikan kepada raja muda yung leu. Dengan begini tidak akan sia-sia kun hang mempunyai sahabat yang diaku sebagai adik seperti kau ini. Maukah tahu? Leonki adalah seorang yang jujur, Dia percaya kepada Hui kau. Dan kau sendiri tanyanya, Kenapa bukankah sendiri yang mewakilinya? Bodoh kau! Bukankah kun hang dikeroyok di sana? Aku harus membantunya, Aku harus menolong, Suamiku berkata begini, Hui kau melepaskan mahkota di tangan lonki, Lalu melesat pergi dengan kecepatan kilat. Leonki melongo sampai lama. Dia baru sadar ketika Nagaichi menegurnya. Cepat-cepat mahkota itu dia simpan dalam buntalan pakaian. Jadi pendekar buta yang gagah itu adalah suami nona muka hitam ini, Nona Lulki. Bukan, Eh, Haha, Tapi, Oh, Begitulah agaknya, Jawabnya tidak karuhan. Kemudian dia memandang tajam kepada jago muda Jepang itu. Nagaichi, Aku akan pergi memenuhi permintaannya. Aku akan membawa mahkota ini ke utara dan akanku sampaikan kepada raja muda Yungle. Apakah kau suka ikut denganku? Serta merta Nagaichi mengangguk. Tentu saja, Nona, Kemanapun kau pergi, Kalau kau menghendaki, Tentu aku menyertaimu. Malah, Kalau kau mengizinkan, Aku, Aku akan membantumu dalam segala hal, Biar ku pertaruhkan nyawaku, Selamanya. Kaku dan tidak karuhan kalimat yang keluar dari mulut Nagaichi, Karena sukar sekali dia mengeluarkan isi hatinya yang berdebar-debar itu dengan bahasa yang belum betul-betul dikuasainya. Sepasang matu yang jeli itu melebar, Kemudian meledaklah suara tawa dari mulut yang berbibir manis mungil dan merah segar itu, Yang segera ditutupnya dengan tangan. Kau lucu, Hai-hik, Tetapi kau baik sekali, Nagaichi. Mulai sekarang, Jangan sebut aku dengan nona-nonaan segala, Cukup sebut namaku saja. Dengan hati penuh kebahagiaan, Nagaichi mengangguk-angguk. Akan tetapi mukanya berubah ketika dia melihat ke belakang Lonki dan cepat dia menuding. Lihat, Siapa mereka? Lonki cepat membalikan tubuh dan melihat beberapa orang berlari cepat sekali dari arah kota raja. Ada empat orang yang berlari cepat ini dan melihat kira mereka berlari, Kagetlah Lonki. Cepat, kita harus segera pergi. Mereka itu jagoan-jagoan istana yang mengejar. Para pengejar itu masih terlalu jauh sehingga Lonki tidak dapat melihat siapa adanya mereka. Akan tetapi dengan hati kebat kebit ia menduga apakah hayahnya juga terdapat di antara mereka yang mengejarnya itu. Tanpa banyak cakap lagi ia menyambar tangan Nagaichi dan berlari-larilah kedua orang muda itu menuju ke timur. Selakanya, empat orang itu kini memutar arah dan jelas bahwa mereka itu mengejar dua orang muda ini. Lebih payah lagi, jalan menuju ke timur ini melalui tegala rumput yang gundul, tidak ada pohonnya sama sekali sehingga mereka berdua mudah tampak dari jauh. Di depan, kurang lebih lima li dari situ, kelihatanlah sebuah hutan yang hijau tebal. Melihat hutan di depan ini, Lonki mengajak Nagaichi menggunakan seluruh kekuatan untuk berlari cepat karena jika sampai mereka berdua dapat mencapai hutan sebelum tersusul, mereka akan mendapatkan tempat bersembunyi. Sampai tersengal-sengal nafas dua orang muda itu akibat mereka menggunakan tenaga melewati ukuran dalam usaha mereka membalap ini. Nagaichi agaknya kurang setuju dan beberapa kali sambil terengah-engah dia berkata, kenapa kita harus berlari-lari seperti dikejar setan? Empat orang itu kita lawan saja, takut apa? Memang, sebagai seorang pendekar, pantang baginya berlari-lari seperti ini, melarikan diri dari hanya empat orang yang mengejar mereka. Lonki tadi sudah menengok beberapa kali dan jantungnya serasa hampir copot ketika ia mengenal bahwa seorang di antara keempat pengejar itu adalah ayahnya. Mendengar ucapan Nagaichi, dengan tersengal-sengal dia menjawab, Kau tahu apa? Seorang di antara mereka adalah ayah. Nagaichi terkejut, akan tetapi anehnya, dia malah mengendurkan larinya. Hei, hei, hayo lari cepat. Bagaimana si hengkau ini? Nagaichi tersenyum, tampan sekali. Kawaneh, nona, eh, haha, Lonki. Kalau dia ayahmu, mengapa takut setengah mati? Bukankah kita pergi ke kota raja justru untuk mencari beliau? Dengan habis sabar Lonki menggoyang-goyang kepalanya sehingga rambutnya yang awut-awutan karena dipakai berlari itu kini sebagian menutupi pipinya, manis sekali. Dia menyambar tangan Nagaichi lagi dan ditariknya untuk berlari lebih cepat. Kau tidak tahu. Ayah membantu mereka, membantu kaisar. Nagaichi tidak mengerti. Biarpun begitu, masa hendak menyerang anak sendiri? Takut apa? Iihah, bodohnya. Aku tidak takut mereka menyerangku, tapi aku takut mereka merampas mahkota ini. Hayo. Nagaichi mulai mengerti dan dia mau berlari lebih cepat lagi. Diam-diam dia bingung juga. Benar-benar kacau balau. Seng ayah membantu kaisar, tapi si anak memusuhinya. Bagaimana ini? Mana yang benar? Apapun juga jadinya, dia akan membantu dan membela Leongki, salah atau benar? Hehehe. Leongki. Berhenti mendadak terdengar suara bentakan Sien Kiameng Tan Bengkowi. Leongki pucat. Mereka sudah tiba di pinggir hutan, tetapi suara ayahnya sudah dekat di belakang. Ketika ia menengok ternyata empat orang pengejar itu sudah dekat sekali. Tak mungkin dapat bersembunyi lagi, biarpun sudah tiba di pinggir hutan. Leongki putus asa dan terpaksa dia berhenti, membalikan tubuh, tangan Nagaichi dialepaskan, sepasang matanya yang jeli bersinar-sinar memandang ke depan. Nagaichi juga berdiri tegak, dadanya yang bidang turun naik karena napasnya memburu. Dia pun bersiap-siap membela nona itu, mempertaruhkan segalanya. Empat orang pengejar itu bukan lain adalah tokoh-tokoh istana, Sien Kiameng Tan Bengkowi, Lui Kong Tiantecu, Bok Hwesho dan Itchuk Yamchui Hwa. Cepat sekali gerakan mereka dan dalam beberapa menit saja mereka sudah tiba di situ, dan tidak seorang pun di antara mereka yang terengah-engah seperti halnya Leongki dan Nagaichi. Empat orang ini tadinya mengejar keluar kota raja ketika melihat Raja Wali Emas membawa lari kunhong. Sebelum keluar dari kota raja, mereka mendengar pula dari beberapa orang pengawal istana tentang mahkota kuno yang katanya dirampas oleh seorang pria tidak dikenal dan yang dikejar oleh sepasang orang muda, yaitu Putri Sien Kiameng dan temannya. Mendengar ini, Tan Bengkowi terkejut. Tak disangkanya bahwa Leongki sudah berada di kota raja bersama seorang pemuda tampan yang gagah. Siapakah pemuda itu? Karena khawatir akan keadaan anaknya, maka dia lalu mengejar bersama tiga orang itu yang juga ingin mengejar kunhong. Leongki, kenapa engkau berlari-lari ayahnya bertanya, suaranya bengis dan matanya menatap wajah putrinya dengan tajam. Tan Bengkowi lalu mengerling penuh curiga kepada pemuda tampan di sebelah putrinya. Diam-diam dia harus mengakui bahwa pemuda itu tampan dan gagah, dengan pedang panjang yang lengkung diinggang. Pemuda yang sama tidak dikenalnya. Ayah, aku, aku menyusul ayah ke kota raja dan... Omi Tohut, kiranya Putri Tan Si Chu? Benar-benar hebat, ayah hari mau anak pun hari mau pula. Nona, apakah kau sudah berhasil merampas mahkota kuno itu? Tanya Bok Hwasyo sambil tertawa bergelak dan matanya yang lebar memandang ke arah buntalan pakaian di punggung Leongki. Buntalan itu menjendol dan mencurigakan. Leongki tidak menjawab, pura-pura tidak mendengar pertanyaan ini, matanya menatap wajah ayahnya, penuh permohonan dan pengharapan. Akan tetapi wajah Tan Bengkowi dengan bengis tidak memberi hati kepadanya, malah terdengar orang tua itu bertanya. Leongki kau dengar pertanyaan Bok Losuhu? Mana mahkota itu, apakah kau sudah merampasnya? Biarpun ia sudah biasa dimanja, akan tetapi Leongki selamanya tak pernah berbohong kepada ayahnya karena ayahnya sangat benci kepada kebohongan dan semenjak kecil menenamkan dalam hati anaknya agar tidak suka berbohong. Sudah, ayah. Akan tetapi mahkota kuno ini adalah milikku. Dahulu akulah yang sudah merampasnya dari tangan para perampok, dan kini sudah kembali kepadaku. Benda itu punyaku, ayah. Sungguh, punyaku dan tidak boleh diminta oleh orang lain. Sin Kiameng cukup mengenal watak putrinya. Jujur dan keras hati. Sekali berkata tidak boleh, tentu akan mempertahankannya. Dia menjadi ragu-ragu dan berkata kepada Bok Losuhu. Ada betulnya juga ucapan anak ini. Benda itu dahulu lenyap, lalu terjatuh ke tangan perambok dan anakku yang merampasnya. Bok Losuhu tertawa pula. Menurut Dekong Chu, yang terpenting bukanlah mahkotanya, melainkan surat yang tersimpan di dalamnya. Nona, biarkan Pincheng, aku, memeriksa sebentar mahkota itu, untuk mencari surat rahasia yang tersembunyi di dalam benda itu. Pincheng hanya membutuhkan surat itu, apabila sudah terdapat, biarlah benda emas itu Pincheng berikan kepadamu untuk main-main. Hahaha. Leung Ki mengerutkan kerungnya. Ia pun bukan seorang bodoh. Ia tahu bahwa Kun Hang mempertahankan mahkota itu bukan semata metu karena emasnya, akan tetapi karena rahasia yang dikandungnya itulah. Susah payah mahkota itu hendak disampaikan kepada Raja Muda Yung Lo, tentu saja bukan karena benda itu terbuat daripada emas berharga, melainkan karena hendak menyampaikan surat rahasia itulah. Sekarang surat itu hendak diambil, habis untuk apa mahkota itu dibawa-bawa ke utara? Apa kepentingannya lagi kalau suratnya sudah diambil? Siapa yang percaya omonganmu? Aku tak mengenalmu jawabnya sambil memandang Ho Siu itu dengan sinar metu berapi, sedikit pun juga tidak memperlihatkan rasa takut. Hahaha, betul-betul anak harimau. Nona, Pincheng adalah sahabat baik ayahmu, masa kau tidak percaya kata Ho Siu itu? Leung Ki, kau berikan mahkota itu untuk diperiksa oleh boklo suhu. Leung Ki merengut kemudian ia menepuk-nepuk buntalan pada punggungnya. Ayah, aku mendapatkan ini dengan susah payah, dengan pedang dan dengan bahaya maut. Masa sekarang orang lain begini mudah hendak menerimanya dariku? Aku mendapatkan benda ini dengan mengandalkan kepandayan, masa orang lain tanpa mengandalkan kepandayan boleh mengambil begitu saja? Ayah, di mana kehormatan kita? Omi Tohu, benar-benar cerdik dan gagah anakmu, Tan Si Chu. Eh, Saudara Lui Kong Tian Te Chu, maukah kau mewakili kita dan memperlihatkan sedikit kepandayan kepada Nona ini untuk memindahkan mahkota itu ke tangan kita? Lui Kong Tian Te Chu terkeh ketawa, kemudian melangkah maju. Leung Ki memandang tajam. Kalau saja keadaannya tidak begitu menegangkan hati, tentu ia sudah tertawa geli melihat orang ini. Seorang kakek bertubuh pendek gemuk tetapi tangannya panjang sekali sampai hampir mencapai tanah, mukanya bulat seperti muka kanak-kanak. Mau apakah badut ini, pikirnya? Nona, kepandayan manusia tiada batasnya, akan tetapi kau hendak main-main dengan kepandayan. Jangan katakan aku orang tua keterlaluan terhadapmu kalau terpaksa aku memergunakan kebodohan untuk mengambil mahkota itu dari buntalan di punggungmu. Tan Si Chu, maafkan aku, bukan maksudku menghina putrimu. Nona, awas. Tiba-tiba tangannya yang kanan terulur panjang, tangan itu bergerak cepat dan tahu-tahu sudah melewati kepala Leung Ki kemudian melengkung hendak merenggut buntalan dari punggung. Leung Ki terkejut sekali dan cepat ia menggerakan kaki mengelak. Berkat ilmu langkah ajaib yang dia pelajari dari Kun Hong, dengan tiga kali gerakan kaki dia dapat berhasil mebebaskan diri dari kurungan lengan panjang itu. Ho ho ho, kau hebat, Nona kata Tianti Chu yang kini tidak berani memandang rendah lagi. Tubuhnya berkelebat dan seperti seekor burung menyambar-nyambar, dia berusaha merenggut buntalan dari punggung Leung Ki. Jangan kurang ajar tiba-tiba Nage Ichi membentak dan sekali dia menggerakkan dua tangannya, dia sudah berhasil menangkap kakek itu dan di lain saat kakek itu sudah terlempar ke udara oleh ilmu bulatnya. Hebat kejadian ini, sampai-sampai membuat Ngok Hau Sio, Tan Beng Kui dan Gui Hwa Melongo saking kaget dan herannya, mengira bahwa pemuda teman Lor Ki itu begitu saktinya sehingga Tianti Chu yang demikian lihai itu dalam satu gebrakan saja dapat dilempar ke udara. Padahal kejadian itu bisa timbul karena Tianti Chu terlalu memandang rendah kepada pemuda ini dan tidak mengenal keandahan ilmu bulat Jepang sehingga tanpa dapat dia pertahankan lagi, kakek gemuk pendek ini melayang ke udara bagaikan sebuah peluru kendali. Akan tetapi segera Tianti Chu dapat menguasai kekagetannya dan dengan cekatan dia dapat melayang turun kembali lalu tiba-tiba dia menyerang Nage Ichi. Pemuda Jepang ini karena marah hendak melindungi Lor Ki, menyambut serangan si kakek dengan kepalan tangannya. Akan tetapi kali ini dia kaget, karena begitu kepalan tangannya bertemu dengan telapak tangan kakek itu, dia berteriak kesakitan dan menarik kembali tangannya yang sudah menjadi bengkak. Sambil meringis kesakitan Nage Ichi memegangi kepalan tangan kiri itu dengan tangan kanannya. Kakek jahat, berani kau melukai temanku Lor Ki berseru dan kini ia sudah mencabut pedang, langsung ia menerjang Tianti Chu. Namun kakek yang lihai ini sudah bersiap sekarang. Dengan gerakan aneh dia miringkan tubuhnya, tangan kirinya diulur mencengkeram tangan Lor Ki yang memegang pedang. Gadis itu kaget, cepat menarik kembali pedangnya, akan tetapi tiba-tiba ia merasa betapa buntalan pada punggungnya sudah direnggut orang. Ketika ia menoleh, kiranya tangan kanan yang panjang dari Tianti Chu sudah berhasil merampas buntalan itu. Kini kakek itu sambil terkekeh-kekeh menyerahkan mahkota kepada Bok Hwasyo dan melemparkan buntalan pakaian kembali kepada Lor Ki yang menyambutnya dengan uring-uringan. Bagaimana tangan bu ia menghampiri Nage Ichi yang memperlihatkan kepalan tangan kiri yang membengkak. Lor Ki mengurut pergelangan lengan itu beberapa kali dan sebentar saja bengkak itu mengempis. Memang tangan Nage Ichi itu tidak terluka, hanya keseloh saja ketika bertemu dengan telapak tangan Tianti Chu yang mengandung tenaga luakang amat kuat. Diam-diam Sin Kiameng menyaksikan semua peristiwa itu. Jantungnya serasa tertikam ketika dalam menyaksikan sikap mesra Lor Ki terhadap pemuda itu, dan dia pun terharu menyaksikan betapa pemuda aneh itu tadi tanpa mengukur kepandaian sendiri sudah berani membela Lor Ki mati-matian. Sementara itu, Bok Hwasio sudah mulai memeriksa mahkota. Diputar-putar ke sana kemari, lalu diperiksa sebelah dalamnya. Di pencet sana, pencet sini, akan tetapi tidak dapat dia menemukan sesuatu. Dengan kening berkerut Hwasio itu lalu menggunakan tenaga tangannya yang luar biasa. Sekali dia berseru keras, kedua tangannya telah mematahkan mahkota menjadi dua. Dia memeriksa secara teliti dan tampaklah olehnya tempat rahasia di dalam mahkota yang sudah kosong. Omi Tohut, orang muda hendak mengakali orang tua. Dia melemparkan potongan mahkota ke atas tanah dan kini memandang kepada Lor Ki dengan muka merah. Nona, di dalam mahkota ini terdapat surat rahasianya, tetapi kini ternyata sudah kosong. Harap kau jangan main-main dan letas serahkan surat itu kepada Bin Cheng. Lor Ki sendiri heran dan penasaran ketika melihat bahwa mahkota itu ternyata tidak mengandung sesuatu. Hampir saja dia melakukan perjalanan jauh dengan sia-sia. Apa artinya dia membawa benda itu jauh-jauh ke utara kalau ternyata tidak ada apa-apanya? Siapakah yang telah mengambil isi mahkota itu? Aku tidak tahu tentang surat-surat segala, katanya. Bok Hwasyo menoleh kepada Ip Cukiam Gui Hwa. Ip Cukiam Lihiyap, kau seorang wanita, maka sepantasnya kaulah yang menggeledah Nona ini. Tentu surat itu telah diambil dan disimpannya. Ip Cukiam Gui Hwa adalah seorang wanita berusia 50 tahun lebih, tubuhnya kecil kurus, gerak-geriknya gesit. Ia melangkah maju dan siap menggeledah tubuh Lor Ki. Nona ini mengerutkan keningnya. Jangan sentuh aku bentaknya. Nona cilik, harap kau jangan mempermainkan kami orang-orang tua. Serahkan saja surat itu daripada aku terpaksa harus menggunakan kekerasan, Gui Hwa mengancam. Ayah, apakah kau akan membiarkan saja anakmu dihina orang Lor Ki menjerit sambil memandang alihnya? Sintia Meng Tan Beng Kui bingung. Tentu saja dia pun tidak senang melihat puternya didesak begitu rupa dan diperlakukan dengan kera menghina. Lor Ki, kalau kau memang sudah mengambil surat itu, kau serahkan saja, jangan kau mencampuri urusan negara ini, katanya dengan suara bengis dan berpengaruh. Aku tidak tahu menahu tentang surat, ayah, kata Lor Ki, suaranya tegas karena dia memang tidak membohong. Lebih baik jika kau berterus terang saja, Nona. Jangan main-main itu kiam Gui Hwa mengancam. Nenek buruk, aku sudah berterus terang, tidak tahu menahu tentang surat itu. Kau mau apa bentak Lor Ki? Baik, kalau begitu jangan salahkan aku jika pedangku akan merobek-robek bajumu dan menelanjangimu di sini. Gui Hwa berseru marah sambil mencabut pedangnya yang tipis dan panjang. Serat. Lor Ki juga mencabut pedangnya dan berkata kepada ayahnya dengan suara getir, Ayah, bila kau tetap membiarkan anakmu dihina orang, biarlah sekarang pedangku yang akan melindungiku, lihatlah betapa anakmu tidak akan membiarkan begitu saja dihina lain orang. Tan Beng Kui bingung, akan tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Gui Hwa telah menerjang maju menggerakan pedangnya dengan maksud merobek-robek pakaian Lor Ki agar surat yang disembunyikan dapat dirampas, karena kalau digeledah begitu saja gadis ini tentu tidak akan mau menyerah. Lor Ki dengan marah juga menggerakan pedang sehingga dua orang wanita tua dan muda ini sudah bertempur dengan hebat, seru dan mati-matian. Jangan menghina Lor Ki Nage Ichi yang sudah sembuh tangan kirinya, ternyata telah mencabut pedang samurainya dan kini maju hendak membantu Lor Ki. Sikapnya garang dan bersemangat seperti seekor singa muda. Hohohoho, pemuda sombong, jangan bergerak Lui Kong Tiantechu melompat ke depan, menghadang gerakan Nage Ichi dan dia pun sudah mengeluarkan senjatanya yang aneh, yaitu sebatang tanduk seperti tanduk rusa yang panjangnya kurang lebih empat kaki, runcing dan dengkok-dengkok. Dengan gerakan cepat dia mendahului pemuda ini, mengirim pukulan dengan senjata aneh ini ke arah pundak kanan untuk membuat tangan pemuda itu lumpuh. Dia pun sama sekali tidak berniat membunuh pemuda ini, hanya untuk merobohkan dan mengalahkan pemuda ini. Tra-a-anggih, sing, hiya-a-a-at. Kaget bukan main Lui Kong Tiantechu. Seperti juga tadi, kali ini dia dibikin kaget oleh gerakan aneh pemuda ini karena begitu menangkis, pedang panjang itu langsung saja menyambarnya dengan kecepatan luar biasa dan tenaga yang amat kuat. Hampir saja dia celaka oleh serangan balasan yang otomatis dari Nage Ichi ini, karena kalau dia tidak cepat-cepat membuang diri ke belakang dan lehernya terkena sambaran pedang panjang itu, tentu sekarang dia sudah menjadi setan tanpa kepala. Wah-wah, ilmu pedang ganas seperti iblis mengamuk. Kau ini orang apakah bentak kakek itu yang cepat menerjang kembali, kini dengan hati-hati sekali mainkan senjatanya yang aneh. Karena memang tingkat kepandaian kakek ini jauh lebih tinggi daripada Nage Ichi, maka sebentar saja jago muda Jepang itu sudah menjadi repot sekali, terpaksa menggerakkan pedang samurainya ke sana-sini untuk menangkis tanduk rusa yang sepertinya sudah berubah menjadi puluhan batang banyaknya, mengurung dirinya dari segala penjuru. Juga Lorki amat repot menghadapi pedang itu Kiam Gui Hwa. Nenek ini merupakan seorang tokoh kunlunpai dan dalam hal ilmu pedang, kepandainya bahkan lebih matang daripada kepandain bunuan. Tentu saja tingkatnya jauh lebih tinggi daripada Lorki. Dengan mudah saja nenek ini mempermainkan Lorki yang terpaksa memergunakan langkah ajaib untuk menyelamatkan diri. Namun, mana bisa orang bertempur hanya menangkis dan kelip saja? Kalau diteruskan, akhirnya dia tentu akan celaka, akan terobek bajunya dan mengalami hinaan yang hebat. Melihat keadaan itu, Tan Bengkui menjadi lemas kaki tangannya, jantungnya berdebar dan kerongkongannya terasa kering. Tiba-tiba saja terdengar suara keras dan, pedang samurai di tangan Ageichi sudah terlempar ke atas kemudian jatuh menancap tanah, sedangkan pangkal lengan kanan pemuda itu sendiri sudah terluka oleh pukulan senjata Tian Tecu. Pukulan keras yang membuat lengan itu serasa lumpuh dan pemuda ini hanya berdiri memegangi lengannya, tidak mampu berdaya lagi menghadapi kakek yang lihai itu. Tian Tecu tertawa-tawa bergelap atas kemenangannya. Akan tetapi, melihat betapa lolki didesak hebat oleh Gui Hwa, Nageichi mengeluarkan pekek menyeramkan dan dengan tangan kosong dia maju menyerbu, menerkam Gui Hwa tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Gui Hwa terkejut sekali, cepat menghindar, namun ujung bajunya kena dipegang oleh Nageichi dan terdengar suara keras ketika baju itu terobek oleh cengkeraman pemuda ini. Baju robek menjadi dua sehingga tampaklah pakaian dalam nenek itu. Dasar lonki seorang yang nakal. Melihat ini, saking girangnya karena Nageichi ternyata berani mati membelanya, ia mengejek, hehek, nenek buruk, baju siapakah yang robek. Gui Hwa menjerit marah, pedangnya cepat berkelebat ke arah dada Nageichi merupakan tusukan maut. Kini ia tidak main-main lagi. Tadi sengaja ia tidak mau melukai lonki, hanya berusaha mendesaknya dan mencari kesempatan untuk merobek-robek pakaian gadis itu. Kini dalam kemarahannya, ia menggunakan jurus mematikan untuk membalas perbuatan Nageichi yang ia anggap penghinaan besar itu. Agaknya pemuda ini tidak akan mampu mempertahankan dirinya lagi. Baiknya lonki yang melihat bahaya ini, cepat menangkis pedang Gui Hwa sehingga Nageichi terlepas daripada bahaya maut. Mingirlah, kau sudah terluka, pinta lonki sambil mendorong pemuda itu ke pinggir. Ia sendiri menghadapi Gui Hwa yang kini menyerangnya tanpa sungkan-sungkan lagi. Semua jurus yang dia lancarkan dalam penyerangan ini adalah jurus yang mengandung hawa maut, tidak main-main lagi seperti tadi. Leonki berusaha mempertahankan diri, namun pada suatu saat ia kurang cepat dan berat ujung bajunya terbabat putus sebagai pengganti lengannya. Ia menjadi pucat, tetapi tetap melawan terus, biarpun ia didesak hebat.